Fuh, akhirnya setelah begadang berminggu-minggu melakukan perhitungan dari film interstellar Akhirnya aku ketemu juga alesan kenapa dan bagaimana Satu jam di planet Miller itu sama dengan 7 tahun di bumi Aku akan bahas hasil perhitunganku di video ini Video ini adalah series pembahasan dari film interstellar berdasarkan buku The Science of Interstellar dan referensi-referensi lain Series ini agak lama uploadnya karena jujur aja series ini itu susah Dan bahkan aku sampai butuh waktu berminggu-minggu untuk ngebuktiin itungan yang ada di video ini Jadi bantu like video ini ya, kalau misal rame nanti kita lanjut lagi Oke, yang paling pertama, kenapa sih kok satu jam di planet Miller itu sama dengan 7 tahun di bumi? Teman-teman pasti banyak yang udah tau, ini adalah salah satu bentuk fenomena dilatasi waktu Dilatasi waktu adalah sebuah fenomena perbedaan waktu yang dialami oleh dua atau lebih pengamat Yang berada dalam kondisi berbeda Fenomena ini muncul dari fakta bahwa ternyata waktu itu tidak bersifat mutlak Tapi relatif tergantung kondisi dari si pengamat Terkait dasar-dasar dari fenomena dilatasi waktu ini Teman-teman bisa nonton video lain karena akan kepanjangan kalau dibahas di sini Di video ini nanti aku akan lebih fokus ke bukti eksperimen dari dilatasi waktu ini Dan aplikasi hitungannya di film interstellar Fenomena dilatasi waktu itu bisa terjadi karena dua hal Yang pertama, karena kecepatan yang sangat tinggi Mendekati kecepatan cahaya Atau yang kedua, ketika berada di daerah dengan medan gravitasi yang tinggi Tapi apakah dilatasi waktu ini memang sebuah fenomena yang nyata Atau dia itu cuma sekedar teori-teori aja Nah faktanya bukti eksperimen dari fenomena dilatasi waktu Ini itu kita pakai loh setiap hari Yaitu di GPS yang ada di HP GPS itu dia bekerja dengan sistem satelit yang mengitari bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi Karena kecepatannya yang sangat tinggi itu Waktu yang dialami oleh satelit GPS itu dia melambat sekitar 7 mikrodetik per hari Dan karena medan gravitasinya itu dia lebih kecil Karena dia jaraknya lebih jauh dari permukaan bumi Satelit GPS itu dia waktunya lebih cepat sekitar 45 mikrodetik per hari Kedua efek dilatasi ini kemudian kalau di total mengakibatkan satelit GPS itu mengalami Waktu yang lebih cepat sebesar 38 mikrodetik per hari Nilai ini harus dikompensasi dalam perhitungan software Sehingga hasil pengukuran GPS ini jadi akurat Soalnya kalau enggak nilai 38 mikrodetik per hari ini yang kayaknya itu kecil Bisa bikin GPS jadi enggak akurat Dan enggak akuratnya itu bisa sampai sekitar 10 km loh Kemudian bukti eksperimen lain dari fenomena dilatasi waktu ini adalah gerakan partikel muon Partikel muon ini itu dia punya waktu hidup sebelum meluruh sebesar 2,2 mikrodetik Kemudian ada eksperimen yang dilakukan di CERN itu adalah sebuah pusat penelitian nuklir di Eropa Lebih tepatnya lokasinya ada di Swiss BTW dulu aku pernah main ke CERN di Swiss Eksperimen ini mempercepat partikel muon sampai pada kecepatan 99,94% kecepatan cahaya Dan hasilnya partikel ini dia punya waktu hidup selama 63,5 mikrodetik dari pengamatan yang dilakukan Jadi kalau menurut si muonnya itu sendiri ya waktu hidupnya itu dia tetap 2,2 mikrodetik Tapi berhubung dia itu bergerak dengan sangat cepat Dan menurut kita pengamat yang diam ini dia itu waktunya melambat Dan kita akan mengamatinya sebagai 63,5 mikrodetik Jadi dari dua bukti eksperimen itu tadi Kita bisa pahami kalau fenomena dilatasi waktu itu memang suatu hal yang nyata Bukan cuma sekedar konsep-konsepan aja atau sekedar teorito aja Dan pada film interstellar ini fenomena dilatasi waktu dipakai secara ekstrim Sehingga satu jam yang ada di planet Miller itu dia setara dengan 7 tahun di bumi Ya memang ini adalah salah satu bentuk dari fenomena dilatasi waktu Dengan kondisi yang sangat ekstrim Karena perbedingannya bisa sampai 60 ribuan ini Tapi apakah ini masih masuk akal secara fisika? Mari kita lihat Kalau kita masukkan perbedingan waktu itu ke rumus relatifitas dilatasi waktu yang berdasarkan kecepatan Maka akan dibutuhkan kecepatan sampai 0,99999999986 kecepatan cahaya Nilai kecepatan ini kalau disambungin ke kecepatan rotasi planet Miller ke black hole-nya ini Ini nggak masuk akal Jadi fenomena dilatasi waktu yang dialami di planet Miller ini itu bukan terjadi karena kecepatan Selanjutnya kita lanjut ke opsi kedua Seperti yang kita pahami di awal tadi Dilatasi waktu itu dia bisa terjadi juga karena gravitasi Jadi ayo coba kita hitung efek dilatasi waktu berdasarkan gravitasi black hole gargantua ini Yang berdasarkan keterangan di buku The Science of Interstellar ini itu dia masanya 100 juta kali dari masa matahari Dan seperti kita lihat ini itu nggak cocok efek dari gargantua ini aja gravitasinya itu nggak bisa mengakibatkan dilatasi waktu sampai se ekstrim itu Apakah ini berarti kalau film interstellar ini keliru? Eits, masih ada satu kemungkinan lagi Yaitu ketika black hole-nya ini dia bergerak berputar Spinning black hole atau black hole yang berputar itu dia punya efek dilatasi waktu yang berbeda Yang lebih besar daripada black hole yang dia itu cuma diem aja Dan kalau kita masukin efek dilatasi waktu di planet Miller itu keperhitungan Hasilnya mungkin Momentum angular dari black hole-nya itu masih ada di bawah batas nilai maksimal yang dimungkinkan hukum fisika Tapi bedanya sama nilai maksimal ini itu cuma 1x10-13 Apakah black hole seperti ini itu bisa ada di dunia nyata? Kemungkinan besar? Nggak Gargantua ini memang dimungkinkan secara hukum fisika Tapi sangat sulit untuk menemukannya di dunia nyata Karena yaitu tadi kondisi kecepatan rotasinya itu sangat-sangat cepat Yang itu beda batasnya sama nilai maksimal cuma 1x10-13 Sejauh ini yang kita tahu black hole yang kondisinya mendekati black hole gargantua di interstellar itu adalah Black hole yang ada di pusat galaksi Andromeda Masanya mendekati 100 juta kali masa matahari Mirip seperti gargantua Tapi kecepatan putarannya itu jauh nggak sampai kayak yang ada di interstellar Jadi sekali lagi temen-temen apa yang ada di interstellar itu memang bener dan nggak salah secara fisika Walaupun itu sangat sulit untuk diwujudkan di dunia nyata Kip Thorne sendiri juga bilang kalau itu tuh susah di dunia nyata yang dia tulis di buku The Science of Interstellar Jadi ya gitu temen-temen agak bingungin sih tapi ya semoga jelas lah Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Tapi nanti video interstellarnya ini agak lama ya karena ya itu tadi susah untuk video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!